Intro Halo, kembali lagi dengan channel Vita Seluler Saya ingin men-review satu produk dari Viko Yaitu Viko V17iko Yang terbaru ya Jadi sebelum saya review Jangan lupa ya, ke like, comment, and share video ini Di sosial media kalian semua Biar semua orang tau Kalau Viko lagi ada produk terbaru Yaitu Viko V17pro Yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan jangan lupa juga nyalain tanda lonceng atau notifikasi di bawah ya Ini adalah dos V17pro ya Kita bisa lihat sendiri Dosenya sudah warna terbaru Yang biasanya Viko memakai dos warna putih V17pro sudah memakai dos berwarna hitam dengan di silver Kita lihat ya dalamnya ada apa aja Di sini ada sebuah Pable Dengan USB TPC ya Jadi V17pro sudah memakai TPC Ada buku garansi juga dengan ini Ada SIM injectornya Dan pastinya V17pro juga sudah dilengkapi dengan hard case Balahan langsung dari Viko Kita next dulu handphone-nya Nah Ini sudah tetap terdapat headset ya Dari Viko langsung Dan Mendapatkan kepala cas Yang sudah memakai dual engine fast charging Dari Viko langsung Nah ini adalah produk terbaru dari Vivo Yaitu Vivo V17pro Sudah memakai 4 kamera belakang dengan kuat kamera Kita lihat dengan kamera depannya ya Kamera V17pro sudah memakai dual pop up kamera Dengan naik mode yang pastinya Kalau kita foto malam hari Gambarnya tetap terlihat jelas dan detail Apalagi sudah dilengkapi dengan soft light Yang pastinya tetap terlihat jelas Walaupun gelap bagaimanapun ya Mati lampu pun tetap masih bisa berselfie Nah selanjutnya Di kamera depan ada Memakai sudut lebar Kita bisa lihat sendiri Walaupun kita gak ubah posisi Gambarnya terlihat jauh 120 derajat Nah disini kalau kita foto berselfie rame-rame Pastinya gak akan ada yang kepotong Kita lanjut di kamera belakang Nah Kamera belakang utama sudah dilengkapi dengan 48MP Disini ada 4 kamera ya Kita lanjut ke kamera sudut lebar Nah Sudut lebarnya walaupun kita gak ubah posisi Gambarnya tetap kelihatan lebih jauh Saat kita foto berkeluarga Tanpa ruangan yang besar juga Kita masih bisa berselfie ya Jadi walaupun ruangannya sempit Semuanya tetap ada Dan tidak ada yang kepotong Kita lanjut ke kamera Keduanya ya Itu ngeblur Nah disini kita bisa lihat sendiri Otomatis dibelakangnya kelihatan blur ya Jadi dia akan fokus ke objek Kita lanjut lagi ke kamera yang terbaru Dari V17 Pro yaitu Kamera makro Kita lihat sendiri dari jauh begini Gambarnya kelihatan mudur Tapi saat kita dekat Nah Gambarnya akan terlihat jelas dan detail Bagi yang suka foto-foto pemandangan Atau kumbang-kumbang gitu Bagusnya kamera makro ini Bisa ngambil gambaran detail ya Jadi jangan salah pilih handphone Pilihlah V17 Pro Sekarang kita lihat dari prosesor Dan luka V17 Pro Prosesor V17 Pro sudah memakai Snapdragon 635 yang terbaru ya Dari segi RAMnya juga sudah sangat besar Yaitu 8GB dengan penyimpanan 128GB Nah V17 Pro ini sudah memakai layar Super AMOLED Yang pastinya keamanannya sudah pakai screen touch ID Baterainya juga sudah sangat besar Yaitu 4100 Dengan pengecasan 2 engine fast canting Yang pastinya lebih aman dan nyaman Saat kita ngecas handphone V17 Pro juga sudah dilengkapi Dengan 2 warna Yaitu Satin Black dan Slick White Nah ini review dari saya Kalau mau tahu lebih lanjut lagi Dengan V17 Pro Bisa kunjungi kami di Kita selalu lihat Jalan saya mandala Nomor 209 Merauke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax